Pasti sempat ada yang bingung juga ya, kenapa sih di instalasi rumah zaman sekarang itu terdapat dua buah MCB, ada yang MCB KWH dan juga yang MCB Sikring di dalam rumah Sebenarnya ini bukan MCB Sikring ya, tetapi ini MCB pengganti Sikring, karena kalau zaman dulu itu benar-benar pakai Sikring yang warna putih itu ya, yang dalamnya ada semacam kawat gitu Sekarang digantilah seperti ini, yaitu pakai MCB satu fasa yang ada di dalam rumahnya Nah sekarang yang saya jelaskan itu, apa sih perbedaannya MCB KWH dan MCB yang ada di dalam rumah Kalau MCB KWH itu biasanya MCB milik PLN ya, jadi tidak boleh kita utak hati, tidak boleh kita bongkar, dan tidak boleh kita buka untuk covernya ini Jika melakukan yang kayak gitu pasti kena denda Berbeda dengan yang MCB yang di dalam rumah, nah MCB yang di dalam rumah ini kita bisa mutak atik Jadi mau kita pasang berapa ampere pun yang MCB dalam rumah ini bisa silahkan, sesuai dengan SOP nya Nah itu perbedaan yang pertama, perbedaan yang kedua yaitu untuk yang MCB satu fasa yang ada di KWH meter ini Ini adalah, bisa disebut juga proteksi pertama teman-teman Proteksi pertama itu apa? Jadi jika instalasi rumah ini mengalami beban lebih, mengalami course lighting, maka nanti yang akan memproteksi yaitu yang MCB KWH meter ini Nah untuk yang MCB di dalam rumah ini, bisa kita sebut juga yaitu MCB proteksi kedua Jadi jika ada instalasi rumah ini mengalami beban lebih atau mengalami short circuit Jika MCB KWH nya tidak memproteksi, maka nanti MCB dalam rumahnya akan memproteksi Nah itu jika kita memasang ampere yang sama teman-teman, kayak gitu Nah pertanyaannya, kita kan bisa ya memasang satu MCB KWH saja Tidak menggunakan MCB dalam rumah, toh juga sama untuk memproteksi Nah seperti yang sudah tadi saya bahas bahwa kegunaan dari dua buah MCB itu yaitu untuk pengaman lebihnya Nah contohnya, ini untuk proteksi pertama, ini untuk proteksi kedua Atau kita juga bisa balik, ini proteksi pertama, yang KWH proteksi yang kedua Ya namanya alat teman-teman, jadi alat itu biasanya ada rusaknya ya Kita tidak tahu kapan si MCB ini bisa rusak Jadi contohnya jika MCB KWH meternya rusak, maka penggantinya yang MCB dalam ini Dan begitu pun juga sama, jika MCB dalam ini rusak, maka MCB KWH lah yang untuk memproteksinya Nah jika teman-teman ingin mengubahnya, contohnya yang MCB KWH meternya tidak mau ceklek-ceklek nih Jika ada beban lebih, maka teman-teman tinggal atur saja untuk MCB yang dalam rumah ini menjadi di bawah MCB KWH untuk ampernya Contohnya disininya 6 amper, bisa disininya 4 amper Tetapi itu rugi ya, jangan kayak gitu Kalau gak pengen rugi, biasanya untuk MCB dalam rumahnya dibuat kayak gini Nah dibuat MCB group teman-teman Jadi biasanya dengan menggunakan MCB 2 group ini, maka MCB KWH-nya jarang sekali untuk trip teman-teman Jika ada masalah di instalasi rumahnya Maka yang akan meng-covernya yaitu MCB yang group ini Atau MCB yang dalam rumah, nanti akan trip jika ada masalah di instalasi rumahnya Itu pun juga teman-teman mengatur amper yang ada di dalam MCB box ini Untuk pengaturan ampernya, saya sudah bahas di video sebelumnya Silahkan di cek saja ya, supaya teman-teman pada faham Kalau disini saya hanya menjelaskan perbedaan dari MCB KWH-meter dan MCB yang dalam rumah Oke jadi segitu teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat ya Ditunggu untuk video saya yang selanjutnya